Intro Terima kasih Anda masih bersama kami dalam kabar Jawa Tengah. Pemirsa TNI Polri mendirikan 13.600 titik dapur lapangan untuk membantu warga kurang mampu yang terdampak COVID-19. Makanan yang dimasak di dapur lapangan tersebut nantinya dibagikan kepada masyarakat kurang mampu selama pandemi COVID-19. Bertempat di kawasan Kota Lama, Semarang, dapur umum didirikan TNI Polri bersama pemerintah daerah untuk membantu masyarakat yang terkena dampak pandemi COVID-19. Meski memasak bukan keahlian utama personil TNI Polri tersebut, namun dalam sehari dapur lapangan ini mampu menyajikan nasi bungkus dengan menu bervariasi yang dibagikan gratis ke masyarakat. Aksi sosial kemanusiaan ini tak hanya di kawasan Kota Lama, Semarang. Dapur lapangan TNI Polri seperti ini juga didirikan di 46 lokasi di Kota Semarang, serta 13.600 titik dapur umum di seluruh wilayah Jawa Tengah. Dapur umum ini didirikan tidak di satu tempat, namun akan dilakukan berpindah tempat hingga waktu yang belum ditentukan. Dari TNI Polri, demikian pula dengan pemerintah daerah, yang mana merupakan wujud kepedulian terhadap masyarakat kita, utamanya adalah masyarakat yang misalkan dapat dikatakan hidup di bawah garis kemampuan. Dalam situasi COVID-19 ini, makanya Polri, TNI, beserta dengan pemerintah daerah berjibaku untuk melakukan sesuatu berbuat yang merupakan kepedulian dan perhatian kepada masyarakat. dilakukan, ini juga serentak di seluruh belahan Pol dan Jawa Tengah, ini di seluruh kabupaten, kota, semua menyelenggarakan kegiatan yang sama. Kemudian dengan memujudkan, artinya kan tadi berupa sinergitas, TNI Polri dengan pemerintah daerah membuat dapur lapangan, dan ini sifatnya dinamis, kali ini dilakukan, dilaksanakan di Kecamatan Semarang Utara, nanti minggu berikutnya, begitu seterusnya juga akan dilakukan mengelilingi seluruh kecamatan yang ada di kota Semarang ini. Begitupun di Jawa Tengah, seluruh belahan Jawa Tengah juga melakukan hal yang sama. Jadi berapa Polri, Pak? Untuk jumlah, secara keseluruhan di wilayah provinsi atau Pol dan Jawa Tengah, 13.600. Jelang penerapan tatanan normal baru atau new normal ditandai dengan pelonggaran di sejumlah sektor. Wakap Pol dan Jawa Tengah, Brijenpol Abiyoso Seno Aji berpesan kepada masyarakat untuk selalu menerapkan anjuran pemerintah, yaitu protokol kesehatan. Di antaranya menggunakan masker di saat bepergian, cuci tangan, jaga jarak, dan bepergian jika ada keperluan yang sangat mendesak.